Ada beberapa hal yang menurut saya sangat penting untuk kita garis bawahi Bali Proses yang sekarang ini dibanding Bali Proses 15 tahun yang lalu. Ini kan umurnya sudah 15 tahun. Yang sekarang ini lebih kepada penguatan kapasitas Bali Proses sendiri sebagai mekanisme regional untuk menangani isu-isu irregular migration namanya. Dan juga transnational organized crime yang mengikuti irregular migration seperti pendagangan orang, kemudian kehidupan manusia. Nah peningkatan kapasitas ini menjadi penting. Oleh karena itu kita sedang mengerjakan suatu, kita mempersiapkan deklarasi Menteri besok untuk intinya menegaskan kembali komitmen kita untuk memperkuat mekanisme ini. Yang kedua yang cukup penting dalam perkembangan Bali Proses adalah saat ini Bali Proses yang kali ini kita bisa melibatkan private sector. Secara bersama-sama sehingga besok nanti pertemuan tingkat putri itu juga akan ada joint meeting dengan private sector. Private sector ini sangat penting kenapa? Karena isu-isu yang ditangani Bali Proses ini private sector itu at the end adalah salah satu stakeholder. Karena mereka pengguna tenaga kerja. Jadi bagaimana kita bisa sama-sama dengan private sector memiliki suatu kesepakatan membuat suatu norm atau suatu praktek kerja, aturan yang memperkecil kemungkinan adanya perdagangan manusia yang bisa dimanfaatkan oleh private sector. Jadi private sector sendiri sudah ada kesadaran untuk melakukan itu. Nah ini sangat bagus karena selama ini Bali Proses belum pernah meng-engage private sector. Tidak hanya private sector, kita juga meng-engage juga think tank. Jadi Bali Proses ini semakin banyak stakeholder-nya, private sector, think tank kita libatkan juga. Karena dengan area think tank banyak ide-ide, banyak program-program penguatan mekanisme Bali Proses yang bisa disumbangkan oleh mereka. Paling akhir Bali Proses ini kan kawasannya region Asia ya, Asia Pasifik lah. Nah kita juga mengundang dalam Bali Proses kali ini mekanisme-mekanisme serupa di kawasan lain. Jadi ada namanya Budapest Proses yang salah satunya kita undang juga untuk beri kesempatan mereka melihat bagaimana Bali Proses ini bekerja. Karena ini sangat unik Bali Proses ini teman-teman, yaitu satu-satunya regional persatunya proses, satu-satunya mekanisme regional yang bisa melibatkan negara asal, negara transit, dan negara tujuan. Ini kita bisa duduk sama-sama, kita bahas gimana sih caranya menanggulani masalah penyelupan manusia misalnya. Bagaimana kita menanggulani masalah perdagangan orang. Tapi kalau kita sendiri sebagai negara transit yang kerja sendiri kan gak akan mungkin. Jadi artinya sejak dari hulunya, sejak dari negara asal juga sudah bekerja sama dengan kita. Mengharmonisasikan peraturan-peraturan nasional di masing-masing negara yang mempekecil kemungkinan adanya tindak pidana penyelupan, tindak pidana perdagangan manusia. Ini intinya gitu ya dari proses. Dan 15 tahun bali proses cukup banyak yang bisa diuji. Baik dari segi mekanisme, baik dari segi stakeholder, baik dari segi isunya. Tapi sebagaimana diketahui isu ini kan gak pernah selesai. Penyelupan manusia, perdagangan orang ini gak akan selesai. Sama tuanya dengan umur kita juga. Jadi mungkin yang paling kita utamakan adalah ke depan memperkuat. Memperkuat rangka mekanisme kerjasama. Jangan lupa bali proses ini juga ada limitasinya. Yaitu ini kan forum dialog, forum policy dialog, forum kerjasama yang tidak memiliki kekuatan misalnya kita putuskan sama-sama. Ada legal binding, gak ada. Nah, oleh karena itu komitmen masing-masing negara ini harus kita jaga. Ini tugas ketua nih, co-chair Indonesia sama Australia. Untuk memastikan concern mereka bisa tertampung. Dengan concern mereka tertampung, ini akan memperkuat lagi komitmen mereka dan melihat benefitnya menjadi anggota balik.